Halo, ini namanya bang siapa, dari mana? Iman, kita dari JS Network, perwakilan Sultra, sama beberapa daerah lainnya juga untuk mendukung Amin. Oh, dari Sulawesi berarti? Sulawesi Tenggara. Itu, kita pusatnya di sana, tapi kita mulai expand dengan jaringan online. Jadi kita ada di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, di Bandung, di Malang. Kita mau coba seluruh Indonesia, nggak cuma Sultra. Kita fokusnya di Sultra. Oh, di Sulawesi? Sulawesi Tenggara. Sulawesi Tenggara. Ini anak muda lihat Pak Anies, gimana? Awalnya saya rasa kayak, apa namanya, tiga calon ini awalnya ya, awalnya itu kayak semua sama aja, nggak ada yang berubah, ya kan? Tapi setelah melihat apa, dari perdebatan, lihat progresinya, kayaknya yang paling beda itu cuma Amin. Ya, dengan gagasannya yang tidak konvensional, yang nggak cuma buat elektoral, bukan cuma hanya buat naikin pamor aja, tapi emang bener-bener ada isinya. Dan itu, apa namanya, satu visi dengan kita. Oh, oke. Apa satu yang? Visi anak muda. Visi anak muda. Jadi intinya kayak kita, suara kita, pengen didengar, nggak cuma berdasarkan politik saja. Salah kan untuk memajukan satu negara, kan harus lihat ke depannya, kan? Kita lihat negara-negara lain yang sudah maju, bagaimana cara pola pikirnya, bagaimana, dan Anies itu terbuka untuk hal-hal seperti ini, mendengarkan anak muda. Itu yang paling penting. Oke, sebelumnya, pasti ngebandingin tiga calon. Betul. Pasti korek-korek Amin juga nih, Anies mau Amin. Apa yang paling disuka dari kinerja beliau yang pernah di Jakarta dalam sebuahnya? Kalau sekarang sih banyak inovasi-inovasinya yang dari Jakarta, banyak ya. Tapi yang saya paling suka itu lebih ke digitalisannya dari beberapa-berapa proses yang ada Amin. Jadi banyak orang yang tahu, tapi di belakang itu memang sudah digitalis semua. Dan itu lebih ke open transparansi. Itu yang paling penting dari pemimpin di Indonesia sih. Transparansi yang paling penting. Termasuk aplikasi Jak itu ya? Betul. Yang dapat penghargaan. Betul. Bikin bangga. Itu salah satunya yang bikin bangga, pastinya. Oke, terus ini sebagai anak muda ini berarti fix dukung Amin ya? Fix dukung Amin. Nah, ini melihat fenomena Abah Online nih, Pak Anies jadi Abah Online seluruh Indonesia. Itu menarik sih, sangat menarik. Dan ada alasannya kenapa Pak Anies yang dipilih sih. Ketimbang yang calon-calon lain juga. Jadi ya, it says a lot of things. Bang, ini sebagai anak muda gimana punya Abah Online? Seperti Pak Anies? Ini konsep yang baru ya, tapi emang menarik. Dari situ ada satu pedoman yang kita bisa jujitingnya terus. Jadi merasa punya Bapak kedua ya? Betul, betul. Bapak Online. Oke, makasih Bang. Ya, terima kasih ya. Thank you, thank you. Ini dengan Bang siapa nih? Saya dengan Mahedro. Mahedro ini dari mana? Dari Solo saya. Dari Solo? Ya, dari Solo. Baru nyampe atau udah? Baru nyampe dari pagi lah. Wow, ini kenapa mau datang ke sini? Ya, jelas pasti untuk perubahan. Perubahan. Ini Solo kan kandang banteng ya? Ya, makanya Solo harus kita butihkan. Oh, harus dibutihkan. Harus di aminkan ya? Harus di aminkan. Ini kenapa dukung Anies Beswedan dan sampai rela jauh-jauh dari Solo ke sini? Jelas ya, Pak Anies itu intelektual. Akademisi. Jadi ketika menentukan sebuah kebijakan, dia pasti menggunakan data dan riset. Jadi tidak sembarang membuat kebijakan. Itu pilihan saya mengapa milih Anies. Karena dia akan menentukan kebijakan pasti dengan kebijakan yang akurat. Karena dengan data dan fakta itu. Sehingga nggak kebijakan udah ditandatangani terus dirubah lagi. Nah, begitu. Kayak siapa ya? Kayak siapa ya. Bukan bisa disebut. Oke, Bang. Ini apa kebijakan yang paling bagus suka dari Pak Anies Beswedan? Mungkin selama beliau di Jakarta atau di Kemenburg? Jelas pasti Jaklinggo itu ya? Jaklinggo. Jaklinggo itu yang paling terkenal. Yang pertama. Yang kedua. Udah ke-8? Beberapa tahun lalu saya pernah ke Jakarta tidak serapi ini. Oh, oke. Ini penataan kota. Pada zaman Pak Anies jauh lebih rapi daripada sebelum-sebelum. Kalau Solo butuh Jaklinggo nggak sih? Tanya makhluk, tanya saja lah. Enggak, Bang. Sebagai masyarakat dan bisa mengaspirasikan. Sebenarnya seluruh kota? Betul, betul. Banyak angkot juga di sana? Adanya trans. Sama kayak TJ di sini lah. Oke, terus Bang. Ini kan Pak Anies juga jadi abah online nih. Iya kan? Karena rame di TikTok. Ini gimana akhirnya punya abah online sebagai anak muda? Melawan gemoy. Melawan gemoy. Melawan kampanye gemoy. Jadi di gemoy itu identik juga dengan anak muda. Abah online juga identik dengan anak muda. Justru lebih menyentuh substansi anak muda. Karena Pak Anies mampu merasakan apa yang dialami anak muda sekarang tentang mental illness, mental hurt. Dan Pak Anies mampu memberikan itu dengan dengan nasihat kebapaan gitu. Iya, nasihat kebapaan gitu lah. Ke anak-anak muda. Jadi mereka malah justru seneng. Harus begini, harus seperti ini dan lain sebagainya. Karena mungkin di rumahnya mereka, bapaknya ada peran pader. Kurang peran pader, akhirnya dapet dari Pak Anies. Dapet dari Pak Anies. Ini kesini mau ngapain nih? Selain aplikasi? Jelas konsolidasi ya. Perluas jaringan, perelawan. Bertemu dengan bapak-bapak sekalian ini. Saya perlu adanya konsolidasi. Ini bayar tiket sendiri berarti? Puyat loh. Oh iya, keren. Bisa dari kandang banteng, demi perubahan. Bayar tiket sendiri? Iya, bayar tiket sendiri. Saya dari simpul AIM. Aliansi Masyarakat Padani. Oh oke. Itu fokus teritorial kita ada di Solo, dan Jawa Tengah, dan juga IDI. Kita fokus pada basic teritorial di setiap kampung dan masyarakat. Oh iya, kemarin. Sebenarnya kalau Solo sendiri gimana? Kemarin ada hashtag Solo bukan kandang Gibran ya? Eh gimana? Estep bukan kandang banteng. Kandang Gibran? Kandang Gibran. Oh iya, biasa lah. Ada persaturan yang sebelah dengan sebelah. Itu biasa dinamika-dinamika. Karena emang sebelumnya satu kandang ya? Eh satu kandang. Tapi ada satu. Kemudian ada kandang. Yang buat kandang baru. Mau cari kandang baru. Yang gak apa-apa itu kita lihat sebagai dinamika politik dan proses politik yang mana. Indonesia sekarang sekarang ini. Oke, seharus. Makasih Bang. Siap. Harus semangat. Kita harus fair, cerdas. Dan kita mengedepankan narasi intelektual dan gagasan dalam setiap ajang free press ini. Jangan menghujat, jangan menggina. Teriparkan gagasan dan narasi. Siap. Makasih Bang. Apa Bang? Ini namanya siapa? Iya, nama saya Chris. Bang Chris ini dari mana? Jakarta atau luar Jakarta? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Ini kenapa pengen ke sini, ke acara ini? Pengen dengerin Anies sama ini sih, Mohaimin. Betulan ya, karena saya memang udah milih untuk mendukung mereka. Jadi sama pengen lihat artis-artis yang datang aja sih. Oh gitu, Nasar ya? Nasar sama The Massive. Terus kenapa ini akhirnya memilih Anies Mohaimin sebelum? Kenapa? Karena kualitasnya udah beda jauh sih dari capres lain ya. Sejujurnya. Secara intelektual, secara emosional. Dan dari segala sisi, rekam jejak juga. Jadi ya udah pasti saya udah milih. Ini warga Jakarta? Oh nggak, saya aslinya Medan. Oh Medan, tapi tinggal di Jakarta. Tinggal di Jakarta. Nah kemarin berarti lihat, aduh sorry ini ngelak. Lihat kinerja Pak Anies di Jakarta? Iya, lihat dan merasakan. Apa yang paling menurut abangnya ini paling disuka? Paling saya suka itu Jaklingko sih. Oh Jaklingko. Iya, dan penataan kampung akuarium dan tempat-tempat yang mau digusur oleh gubernur sebelumnya itu ditata kembali dengan baik oleh Pak Anies dan tim. Jadi itu keren banget. Keren banget ya. Bentuk keadilan ya bentuk keadilan. Iya, bener. Ini Pak Anies kan juga sekarang lagi viral juga di TikTok jadi abah online. Ini sebagai anak muda gimana melihatnya? Keren sih. Karena banyak mengundang fanstance baru ya, terutama dari kalangan K-pop juga sempat viral di Twitter dan beberapa platform lain. Jadi ya cukup segar sih buat angin politik di Indonesia gitu. Karena belum ada calon yang melakukan itu sebelumnya. Kalau Bang Gris ini nitip apa perubahan kepada Anies Baswedan dalam hal apa sebagai anak muda? Saya mungkin pengen melihat ada transportasi umum antar kota sih yang bisa memudahkan kita kemana-mana gitu. Ya selain itu saya juga ingin melihat lembaga-lembaga negara kita itu lebih meritokratik lah dan lebih bersih gitu. Katanya di Sumatera jalur keretanya mau direaktifin lagi ya semuanya? Nah itu kurang tahu ya mungkin masih di Sumatera Barat dan kayaknya Lampung, Palembang. Semoga sampai Medan ya? Iya semoga bisa sampai Medan juga sih. Oke Bang Gris terima kasih. Iya terima kasih. Sorry Gang Gris.